Ratusan warga lahat yang masuk dalam keluarga penerima manfaat pada Senin 12 September 2023 mendatangi gudang bulog lahat. Ratusan warga ini menghadiri launching bantuan pangan jadangan beras pemerintah. Lalu lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Ehdi Amin, wartawan Sriwijaya Post untuk Anda. Rekan Ehdi Amin, silakan laporan Anda. Baik, saya dapatkan sampaikan pada hari ini RUM Bulog Sabang Lahat sudah menyalurkan bantuan ini bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lahat. Namun menurut Kepala Sabang Bulog Lahat, ini bukan hanya di Kabupaten Lahat, namun untuk 6 kabupaten kota di Sumatera Selatan di bawah bulog Sabang Lahat, yaitu Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muaraimin, Kota Pagar Alam, Lahat, Pali, Prabu Muli, dan ini seraras dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia untuk mengelurkan beras bantuan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Lahat. Tidaknya untuk Kabupaten Lahat sendiri ada kurang lebih 30, 644 kilogram beras yang akan dibagikan kepada masyarakat, dan salah satu kepala keluarga akan mendapatkan 10 kilogram beras secara gratis dengan jenis beras medium. Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat, Nuris, mengatakan bahwa pembagian beras gratis ini sangat bermanfaat berbagai warga, terlebih saat ini di Kabupaten Lahat sendiri sedang terjadi kemarau panjang atau eunino yang membuat banyak persawahan warga kering akibat dampak kemarau panjang ini. Jadi pembagian beras hari ini begitu bermanfaat bagi masyarakat sempat. Namun pada pembagian tadi sempat terjadi keseliruan oleh masyarakat penerima manfaat karena se-yoksianya beras ini akan disalurkan melalui kantor kelurahan di mana warga beralamarkan. Namun karena tingginya asusias warga ini membuat warga langsung menyerbu gudang bulok yang seharusnya pada pelaksanaan atau kegiatan di gudang bulok sendiri hanya merupakan keremoni atau simbolis pembagian beras itu sendiri. Meski demikian, kemudian pembagian atau penyaluran beras sendiri berjalan cukup efektif dan warga bersedia mengambil beras yang akan mereka terima di kantor kelurahan. Demikian kami kabarkan miskinah dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rikan Ehdi Amin, Wartawan Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala Bulok Cabang Lahat, Joko Susilo. Bantuan pangan berupa beras dalam hal ini untuk di Kabupaten Lahat itu mendapat pagu sebanyak 30.664 EDT, penerima bantuan pangan. Bantuan pangan ini akan digelontorkan untuk 3 bulan. Seyogianya memang kegiatan ini adalah untuk kegiatan Oktober, November, dan Desember. Nahun perintah terakhir dari Pak Jokowi agar segera dipercepat dilaksanakan di bulan September. Makanya kegiatan ini akan dilaksanakan September, Oktober, November, ketak 3 bulan. Dan 1 KPM, penerimaan manfaat, itu akan mendapatkan 10 kg beras. Dan ini gratis. Untuk penerimaan manfaat, nanti untuk proses pengantaran ke tangan penerimaan manfaat, dalam hal ini bulok dibantu oleh PT DNR yang akan melaksanakan transporter menyampaikan beras dari gudang bulok sampai ke tangan KPM melalui keluarga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.